Intro Seperti pada pemberitaan sebelumnya bahwa salah satu tanaman pakan lekum introduksi yang sudah beradaptasi dengan baik bahkan telah menjadi salah satu pakan berkualitas adalah tanaman lekum pohon lantoro taramba Tanaman lantoro taramba merupakan jenis lekum yang dikenal dengan nama Lekuina lekusipalasifitaramba dan memang menjadi sangat pulih ria di kalangan petani di Provinsi Indonesia Tegara Timur Merambatnya penyebaran tanaman tersebut karena terjadinya proses adopsi yang cukup cepat diantara kalangan petani yang akhirnya juga menjadi perhatian pengambil kebijakan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota di Musa Tenggara Timur Namun hingga dibuat di episode ini karena proses diseminasi inovasi tersebut telah berjalan dengan baik dan cepat maka bukan hanya masyarakat tani di NTT saja yang sudah melakukan kegiatan pengembangannya tapi sudah merambat ke berbagai provinsi di Indonesia bahkan sampai ke Timur Leste Hasil penelitian menunjukkan bahwa keistimewaan dari daging sapi yang diberikan dalam tono taramba adalah lebih sehat karena rendah kandungan asam lemak, cilu, tinggi kandungan asam linoleat dan dagingnya empuk dan lembut, berair atau cisi dan segar Nah, agar dapat dikembangkan dengan baik dan tidak tercampur dengan tanaman lam toro lainnya seperti lam toro gung dan lam toro lokal maka perlu pula disampaikan teknologi yang berkaitan dengan budidaya tanaman lam toro tanamba tersebut seperti halnya persiapan lahan, waktu tanam, konfigurasi tanam, kedalaman tanam, perlakuan benih sebelum ditanam waktu memanennya jauhan serta cara dan tinggi pemangkasan hal ini karena seperti produksi pada semua tanaman budidaya performa lam toro taramba sangat dipengeruhi oleh penggeraannya legum umumnya merupakan tanaman yang sangat angguh tetapi jika gagal menanam dan menurunkan populasi tanaman yang bermanfaat akan mengakibatkan produksi biomasa dan fiksasi nitrogen yang rendah baiklah kita mulai dari yang pertama persiapan lahan metoda yang tepat untuk menyiapkan lahan tergantung apakah tanaman terlambah ditanam sebagai sisipan dengan pangan dengan tanaman pakan rumput ataupun secara monokultur atau sebagai tanaman pagar nah untuk penanaman sebaiknya lahan yang akan ditanami oleh tanaman lam toro terlambah memang dibersihkannya dari jenis lam toro yang sudah ada sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu bahwa memang harus benar-benar bersih dari tanam lam toro yang sudah ada sebelumnya hal ini agar jika ingin memanen biji sebagai benih maka benih itu tidak tercampur dengan benih lam toro lainnya atau dengan lain untuk menjamin kemurnian benih lam toro terlambah yang dihasilkan nah yang kedua waktu tanam kapan waktu tanam yang terbaik nah waktu tanam yang terbaik bagi tanaman lam toro terlambah adalah pada musim hujan ya atau pada awal musim hujan ya itu secara tanam pindah karena sebelumnya kita sudah mempersiapkan anakan sejak mungkin ya sekitar bulan Oktober gitu ya November mungkin terbaik Oktober sehingga waktu pada bulan Desember ya ketika sudah hujan anakan sudah berumur dua bulan tapi ada juga yang melakukan persembahian itu pada bulan September jadi waktu ditanam itu sudah berumur tiga bulan misalnya pada bulan Desember sudah mulai hujan ya yang berikut yaitu yang ketiga konfigurasi tanamnya seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa ada beberapa sistem tanam yang dapat diterapkan dalam bududaya tanaman lam toro terlambah yaitu antara lain yang pertama itu sistem monokultur dalam sistem monokultur maka lahan disiapkan memang semata-mata untuk penanaman lam toro terlambah jadi untuk satu hektare misalnya ya maka dibutuhkan jumlah anakan itu 5.000 pohon dengan jarak tanam antar lorong adalah 2 meter dan jarak antara anakan adalah 1 meter yang berikut sistem sisipan untuk sistem sisipan maka tanaman lam toro dapat ditanam dengan tanaman pakan jenis aneka rumput atau juga dengan tanaman pangan seperti jagung untuk sistem sisipan dengan aneka rumput maka dapat dibuat dengan jarak antar baris lam toro adalah 6 meter dan jarak antar tanaman lam toro itu sendiri adalah 2 meter nah bagaimana dengan rumputnya nah untuk rumput itu bisa kita tanami mungkin 2 baris ya 2 baris dengan jaraknya itu jarak antar rumputnya jadi untuk rumput ini bisa rumput gajah misalnya rumput gajah gerdil atau odot kemudian rumput-rumput lainnya itu jarak antar rumput itu bukan jarak antar baris rumput itu adalah 50 cm sehingga kalau kita melihat bahwa 50 x 50 cm nah bagaimana dengan sisipan dengan tanaman pangan misalnya untuk jagung jadi untuk jagung jarak antar baris lam toro juga sama ya itu 6 meter dan jarak antar tanaman lam toro itu juga 2 meter sedangkan untuk jagung maka misalnya 2 baris maka jarak antar baris jagung itu 50 cm sedangkan jarak antar tanaman jagung itu sendiri adalah 20 cm sehingga itu kalau kita mau mengatakan bahwa untuk jagungnya 50 x 20 cm jarak tanamnya untuk yang keempat yaitu kedalaman tanam nah untuk kedalaman tanam ini memang kita sesuaikan saja ya sebaiknya kita sesuaikan saja dengan ukuran kokeran atau pelebek bibit yang sudah kita siapkan itu sehingga ketika kita waktu kita mau menanam tidak mengalami kesulitan yang berikut yaitu yang kelima perlakuan benih sebelum disemaikan nah perlu untuk memeriksa kualitas benih ya sebelum tanam karena benih yang berkualitas buruk dan benih mati sering tampak sama dengan benih yang layak jadi sulit untuk dibedakan namun hal yang penting yaitu kita pastikan bahwa benih yang akan kita gunakan adalah benih yang berkualitas yang baik hal ini penting terutama jika benih sudah disimpan beberapa lama pada kondisi yang selalu berubah nantinya akan sangat berpengaruh terhadap daya tumbuh nah untuk memastikan pula kita bisa gunakan cara dengan merendam benih dalam air dan bila ada benih yang terapung hal itu menunjukkan bahwa memang benih itu rusak dan yang pastinya kita tidak gunakannya nah benih lam toro yang akan disimpan sebaiknya direndam selama semalam ya atau hingga biji atau benih terlihat membengkak dan menandakan akan timbul kecamba dari benih tersebut nah perendaman dilakukan dengan maksud agar ketika disimpan dalam kukiran agar kita tidak menunggu waktu yang lama untuk berkecamba serta memastikan bahwa benih tersebut baik dan dapat berkecamba dengan baik nah bila lam toro yang sudah tumbuh sebaiknya dilakukan penyiraman ya sesuai kebutuhan agar tenaman dapat bertumbuh terus dengan baik dan perlu juga diperhatikan bahwa kita harus menghindari peletakan kukiran itu di bawah naungan terlebih di naungan yang sangat berat ya karena memang bibit itu memang sangat membutuhkan pencahayaan sinar matahari yang cukup setiap hari yang keenam waktu panen hijauannya hijauan pakal lam toro terlambah sudah dapat dipanen ketika berumur 7 bulan hingga 1 tahun ya setelah tanah atau ya itu tergantung kondisi tanah ya dimana lam toro itu bertumbuh itu tergantung ada yang bisa dipanen 7 bulan ada yang 1 tahun seperti itu sehingga dan bahan yang dipanen itu sudah bisa kita gunakan sebagai pakan bagi terlambah yang berikut yang terakhir tentunya itu adalah cara dan tinggi pemangkasannya nah pada umur 1 sampai 2 tahun biasanya tanaman lam toro terlambat telah mencapai tinggi 2 meter ya nah agar dapat menghasilkan biomasa yang lebih banyak maka sebaiknya dilakukan pemangkasan tinggi pemangkasan antara 0,5 sampai 1 meter pemangkasan dapat dilakukan karena memang ya salah satu kelebihan dari tanaman alaikum terlambat adalah memang tahan pemangkasan karena dari hasil penelitian bahwa laku terlambat tahan pemangkasan bahkan di puncak musim kemarau sekali namun bila ingin mendapatkan biji sebagai penelitian maka sebaiknya setelah pemangkasan tanaman dibiarkan untuk menghasilkan biji karena biji lam toro dapat dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram baik sobat tani sekalian seperti topik kali ini yaitu tentang budidaya tanaman sepakan lam toro tanamba dan sudah dijelaskan bahwa dan kalau belum nanti akan terus dijelaskan bahwa ada beberapa cara ya ibu debi untuk budidaya ini nah kami disini berada di lahan BPTP NTT yang ada di ini lahan belakang bagian belakang sekali ini dan ini sudah diusahakan ditanami oleh beberapa jenis pakan baik itu legum maupun rumput nah bersama saya juga sudah ada ibu debi sebagai yang kemarin-kemarin jadi menjadi pelaksana kegiatan ini sehingga semua ini bisa ada ibu debi cerita sedikit tentang kegiatan ini kenapa harus begini modelnya baik terima kasih ibu nike ini kegiatan ini adalah merupakan kegiatan kemarin kami untuk tahun 2018 kegiatan KB4S dimana kita menanam legum pohon dalam hal ini terambah kita integrasikan dengan rumput tujuannya adalah untuk bagaimana model ini bisa mencuplai satu kali rumput dan legum kebutuhan untuk kebutuhan terna kita ada rumput ada rumput ada legum kita tahu bahwa legum ini adalah sumber protein dan rumput adalah sumber kabel serang jadi combine dua-duanya bisa kita dapat satu kali begitu dipotong langsung bisa kalian dapat bapak ibu ketua sobat tani kalau mengusahakan ini sebaiknya seperti ini jadi sudah ada kombinasi antara rumput dengan legum kita panen seperti ibu debi tadi kita panen langsung ada sumber cerat baiklah sobat tani demikian yang dapat kami sampaikan melalui kesempatan ini semoga nantinya ke depan kita bertemu lagi di episode berikut pastinya dengan informasi yang juga menarik bagi kita semua sampai jumpa dan salam inovasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati